A'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Innalhamdallillahi l'hallah wa l'quwata illa billahi l'ailil azim Allahumma s-soli wa barik salim ala muhammadin wa ala alim wa sahbihi ajma'in amma ba'am Sebelumnya saya sampaikan salam, salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para pengusulga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Kali ini kita akan membahas dosa yang dianggap biasa Apa itu? Mari kita bahas, karena jangan kemana-mana tetap bersama saya Manusia di muka bumi tidak pernah terlepas dari berbuat dosa, maksiak, kegeliruan, dan kesalahan Namun dengan kemuliaan ajaran Islam, apabila seorang hamba Allah melakukan perbuatan dosa Maka Allah pun telah menyediakan baginya jalan-jalan berupa amalan-amalan ibadah Yang bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan tersebut Yakni melalui pintu taubat Seperti disampaikan Rasulullah s.a.w. Setiap anak Adam sering melakukan dosa Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat Hadis riwayat Ibnu Maja Dan Allah pun mengingatkan di dalam ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat 34 Dan dia Allah telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya Sesungguhnya manusia itu sangat lalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Manusia beriman pun telah Allah peringatkan agar memperhatikan bagaimana akibat Dari orang-orang yang telah berbuat dosa lalu Allah binasakan Namun, walaupun demikian, jika manusia berbuat dosa tapi dibiarkan terus Maka walaupun itu dianggap dosa kecil, lama-lama akan menjadi besar Hingga kemudian, jika mereka berbuat dosa yang sesungguhnya besar, mereka pun menganggapnya biasa saja Dosa walaupun kelihatannya kecil, tapi dapat menjadi dosa besar Jika dilakukan terus-menerus Pelakunya menganggap remeh, merasa gembira dengan dosa, dilakukan terang-terangan Serta perbuatan dosanya itu diikuti oleh orang lain Rasulullah s.a.w. mengingatkan di dalam sabda-sabdanya Artinya, sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan Dan menyangka bahwa itu lebih tipis dari rambut Namun, kami menganggapnya di masa Nabi s.a.w. sebagai sesuatu yang membinasakan Hadis Riwayat Bukhari Pemirsa yang terahmatkan oleh Allah Sebelum kita membahas dosa yang dianggap biasa Saya akan menggarisbawahi dulu tentang yang dianggap biasanya Begini, kalau kita membahas akhlak Bagaimana sebetulnya Rasulullah s.a.w. Wa innaka la'ala khuluqin azim Bahwa beliau itu, sesungguhnya ahlaknya di atas ahlak yang agung Bagaimana sih punya ahlak yang agung? Bagaimana kita punya kebiasaan yang baik? Kita lihat Ahlak ini muncul atau terambil salah satunya dari kata-kata khulukun Ada khulukun, ada khulukun Kalau khulukun itu bagaimana penciptaan Kalau khulukun itu bagaimana ada peragai, sifat, watak Semua masuk di dalam sini Ini terbentuk karena apa? Karena kebiasaan Karena kesehariannya Ya, karena kesehariannya Keseharian kita lah yang akan membentuk karakter, yang membentuk ahlak kita Nah, dari mana keseharian ini? Itu dari informasi yang kita dapatkan Karenanya, begini Ada yang namanya the power of repetition Ada kekuatan pengulangan Jadi seandainya seseorang Dimasukkan informasi yang terus-menerus berulang-ulang Walaupun tidak secara sadar Tidak secara sadar Artinya tidak secara sadar itu begini Tidak dia hafal Dia tidak menghafal bahwa ketika dia berjalan ada pohon di sebelah kirinya Ketika dia berjalan misalnya mau pergi ke tempat kerja atau mau pergi ke sekolah Pohon di sebelah kirinya Ada kemudian warung di sebelah kanannya Kemudian jalannya berbelok ke kiri dan lain-lain Ketika ini diulang-ulang Pertama kali dia mencari jalan ke sekolahnya dia akan terus mencari melihat Fokus Dua kali, tiga kali, empat kali, sepuluh kali Itu hebatnya otak kita itu Segala sesuatu yang diulang-ulang Itu akan disimpan di dalam memori Itu hebatnya, dahsyatnya otak kita itu Allah ciptakan otak kita dengan cara kerja seperti itu Akhirnya apa? Akhirnya tidak harus dihafal lagi Ketika seseorang berangkat ke tempat kerjanya bertahun-tahun Atau ke sekolahnya bertahun-tahun Dia sudah tidak menghafal lagi jalannya Dia berjalan dia sudah tahu Karena disimpan dalam memori Dan hebatnya lagi ketika ini diulang-ulang terus bertahun-tahun Bukan hanya di dalam memori saja Tetapi dimasukkan ke dalam bawah sadarnya Di dalam bawah sadarnya Subconsciousness namanya Nah ini artinya Coba kita lihat Coba pemirsa rasakan Ketika pemirsa mau pergi kerja Sudah tidak lagi berpikir jalan Pikirannya sudah kemana Eh datangnya ke sana Betul nggak? Malah kadang-kadang kita mau perginya kemana Karena kita tidak konsentrasi Eh ternyata datangnya ke sana Itu kenapa? Karena memori itulah yang keluar dari bawah sadar kita Nah Sebagaimana itu Ahlak pun seperti tadi Ketika seseorang Terjatuh kepleset misalnya Apa yang disebutkannya? Apakah inalillahi astagfirullah Atau Na'udzubillahimintalik Kebon binatang yang keluar Nah Ketika kepleset orang bicara binatang Kenapa bisa begitu? Itu keseharian Kebiasaannya Nah kalau sesuatu yang kemudian berulang-ulang Yang terus terbiasa Dia akan masuk Masuk ke dalam alam bawah sadar Na'udzubillahimintalik Nah inilah sebetulnya Kenapa Allah ciptakan Otak kita fungsinya seperti itu Salah satunya untuk Para hufaz Para hafiz-hafizah Penghafal Quran Penghafal Quran itu Kalau misalnya dia Menghafal Terus Satu ayat itu Diulang-ulang sampai minimal 60 kali Satu hari Insya Allah Dia akan masuk Disimpan dalam memori Otaknya Dan dia masuk ke dalam alam bawah sadarnya Ya Dan kemudian juga Ini untuk Bekal kita di Sakaratul Maut Kenapa Allah memerintahkan Ya orang-orang yang beriman Zikr dan kathiro Ya Mengingat Allah Sebanyak-banyaknya zikir Sebanyak-banyaknya mengingat Kenapa? Karena nanti Ketika Sakaratul Maut Dimana Sakarat itu Sesuatu yang memisahkan dengan akal Sakitnya seperti 70 Tebasan pedang Tetapi Karena kita membiasakan diri Setiap harinya Kita Mengucapkan kalimat tawhid Di akhir nanti Insya Allah kita semua bisa mengucapkan La ilaha illallah Insya Allah Menarik sekali Pemirsa Karena jangan kemana-mana Tetap bersama Dosa yang jangan biasa nih Keburukan Mau sekecil Atau sebesar apapun Kalau terbiasa dilakukan Ya akhirnya Dianggap kecil Rasulullah Rasulullah S.A.W. sering melewati makam Atau kuburan Namun Kali ini berbeda Beliau mendengar Dua orang penghuni kubur Yang sedang disiksa Dengan siksaan yang pedih Azab kubur itu Demikian dahsyat Sehingga beliau berhenti Sahabat yang mengikuti beliau pun Ikut berhenti Lalu Rasulullah Menerangkan tentang Apa yang diberitahukan Allah Tentang siksa kubur itu Keduanya disiksa Dan tidaklah Keduanya disiksa Karena dosa besar Lalu beliau Melanjutkan sabdanya Benar Sebenarnya itu dosa besar Salah satunya disiksa Karena tidak menjaga diri Saat buang air kecil Yang satu lagi disiksa Karena namimah Hadis teriwayat Bukhori Dalam hadis tersebut Dijelaskan bahwa Wa mayu azibani fi kabir Maksudnya adalah Dua dosa itu Menurut mereka Orang yang disiksa Kubur tersebut Bukanlah dosa besar Dosa itu dianggap kecil Dosa itu diremehkan Padahal sebenarnya Dosa itu besar Dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala Anggapan yang meremehkan Dosa itu persis Seperti firman Allah Kamu mengira Bahwa hal itu Adalah remeh Padahal ia dihadapan Allah Sangat besar Quran Surat An-Nur Ayat 15 Dua dosa yang dianggap Remeh Padahal sebenarnya Merupakan dosa besar Dan karenanya Mendatangkan siksa Kubur yang pedih itu Adalah tidak menjaga diri Dari buang air kecil Dan namimah Atau dalam artian Adu dombak Tidak menjaga diri Dari buang air kecil Sebagian ulama Mengartikan tidak menutup Aurat saat buang air kecil Namun pendapat Yang lebih kuat adalah Tidak menjaga diri Dan pakaian pada saat Buang air kecil Sehingga terciprat najis Akibatnya Tubuh Atau pakaian Yang terkena najis Dan menjadikan Sholatnya tidak sah Sebab diantara Syarat syah sholat Adalah suci badan Pakaian Dan tempat sholat Dari najis Di zaman sekarang Perkara menjaga diri Dan pakaian Dari air kencing ini Dianggap perkara Yang remeh Seringkali di pusat Perbelanjaan Atau tempat-tempat umum Yang tersedia Adalah tempat Buang air kecil Yang tidak representatif Yang membuat orang Sulit menghindari Cipratan air kencing Selain faktor fasilitas Faktor kemalasan Juga dominan Seperti setelah Buang air kecil Yang tidak beristinja Sehingga akibatnya Pakaian terkena najis Yang kedua Adalah namimah Mengadu domba Antara dua orang Atau pihak Agar bermusuhan Di zaman sekarang Hal ini juga sering Dianggap remeh Karena alasan karir Dua orang diadu Karena alasan bisnis Dua pesaing Yang dibuat bermusuhan Karena alasan politik Fitnah dilancarkan Agar dua pihak Saling berlawanan Terlebih Di era media sosial Namimah Sepertinya makin Dianggap remeh Padahal di sisi Allah Merupakan dosa besar Yang mengakibatkan Pelakunya mendapat Siksepedih Di alam Barzah Setelah kita membahas Tentang permasalahan Kebiasaan tadi Yang membentuk Perilaku keseharian kita Dari mulai informasi yang masuk Kemudian berulang-ulang Informasinya Yang kemudian membentuk Perilaku keseharian Yang masuk ke dalam kebiasaan Menjadi karakter Menjadi sifat Menjadi karakter Menjadi kalau misalnya Di dalam satu kelompok itu Menjadi budaya Nah ini yang Kemudian berbahaya Jika seandainya Memasukkan informasi-informasi Yang salah Nah Setelah ini kita pahami Baru kita bisa berbicara Tentang permasalahan tadi Dosa yang dianggap Biasa Nah Ada orang-orang Yang menyesali dirinya sendiri Di dalam ayatnya disebutkan La uqisimu biwamil kiamah Wa la uqisimu Binafsil lawamah Allah Ya Dengan hari kiamat Kata Allah ya Allah bersumpah dengan Hari kiamat Allah menyatakan Ada orang-orang yang Sangat menyesali Dirinya sendiri Siapa itu Orang-orang yang sudah mengetahui Mana yang hak Mana yang batil Mana yang benar Mana yang salah Mana yang halal Mana yang haram Tapi dia terobos itu semuanya Karena apa Karena penguasan Nafsunya tadi Ya Orang-orang yang nanti Diambil akhir Ketika Wajib Yau ma'idin Bijahannam Ketika api Jahannam ini Dinyalakan Buf gitu Orang-orang ini Yang sangat menyesal itu Dia mengatakan Ya lai tanikum Tuturawa Ya Allah Jadikanlah saya ini Tanah saja Jangan jadi manusia Karena dia menyesal sekali Kalau jadi manusia Dia harus mempertanggungjawabkan Semuanya Dan dia akan masuk ke dalam Api Jahannam tersebut Gitu Nah Inilah yang saya sebutkan Bahwa Ketika orang-orang yang menyesal ini Orang yang menganggap Dosa Yang dianggap biasa Begitu Dosa yang dianggap biasa ini Keburukan Mau sekecil Atau sebesar apapun Kalau Terbiasa dilakukan Ya akhirnya Dianggap kecil Dianggap remeh Misalnya gini Semua dosa bisa masuk Kedalam kategori ini Misalnya Ada orang Yang kemudian Berkata kasar Kepada ibunya Atau kepada orang tuanya Sekali dia berkata kasar Dia gak enak Tetapi karena dia gengsi Karena nafsunya Dia menutupi hatinya Kedua kali Itu sudah Biasa Ketiga kali Lebih biasa lagi Keempat kali Lebih keras lagi Dia membentak ibunya Kelima kali Keenam kali Ketujuh kali Lebih dari itu Semua Itu dianggap biasa Jadi bentak-bentak Ibu itu kan Dosa Durhaka Kalau orang tua Itu dianggap biasa Korupsi Korupsi disebut Sebagai budaya Biasalah Biasa gimana Celaka Orang-orang yang curang Kalau balrona Apa yang dilakukan itu Hanya akan menambah rona Akan menambah noda Di dalam hatinya Kotoran-kotoran dimasukkan Belum lagi riba Memasukkan sesuatu yang Haram Tumbuh dari dagingnya Mengalir di darahnya Sesuatu yang haram Bagaimana Allah bisa mengejabah Doa-doanya Nah hal-hal yang begini-begini Dianggap Biasa Oleh orang-orang yang Biasa melakukan Khomer Minum Ah biarin ya Saya gak mabuk Dosa Tapi karena gak mabuk Ya dianggap biasa Atau Minum khomer Mabuk Biasa Ya ini biasa Jadilah dia pemabuk Penzinah Ya penzinah Karena apa Karena biasa Pembunuh sekalipun Ya biasa Jadi karena apa Karena dia pembunuh Makanya Kalau kita lihat Rasulullah Rasulullah Selalu mengingatkan Walaik kita Jangan Kita itu Atau kalian itu Membiasakan diri Kepada dosa-dosa Yang kecil Karena dosa-dosa Kecil ini Yang membawa kita Kepada dosa-dosa Yang besar Wah inilah Makanya kita harus Berhati-hati Sahabat Mengerikan sekali Dan kemana-mana Sahabat Tetap bersama saya Ya ahli tahajud Itu tidak perlu lagi Kemudian pakai alarm Dan lain-lain Ini sudah masuk Kedalam metabolisme Yang nanti akan membangun Cara mudah Meninggalkan maksiat Adalah usaha Untuk kembali Ke jalan yang benar Sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis Tentunya bukan Pekerjaan yang ringan Namun tidaklah sulit Hal tersebut Lebih berat Daripada mengerjakan Perintah Allah Dan terosulnya Karena ahlak Yang baik Lebih disukai oleh Setiap orang Tetapi Meninggalkan maksiat Hanya dapat dilaksanakan Oleh mereka Yang telah diberi Hidayah dan taufiknya Jika tidak Karena iman Bukan mustahil Akan mudah bermaksiat Di hadapan Allah Baik dengan terang-terangan Ataupun bersembunyi Bahkan di saat istirahat Dan di tempat Yang kita anggap aman Dari gangguan mata Masih saja Ada kesempatan Bermaksiat Dan menganggap Kesempatan terbuka luas Setiap manusia Berkuasa penuh Atas anggota tubuh Pikiran dan jiwa mereka Akan tetapi Terkadang Begitu susah Mengendalikan Apa yang menjadi Milik mereka itu Tangan Mata Kaki Dan anggota tubuh Yang lain Kerap bergerak Di luar kendali Yang tak jarang Bertentangan Dengan idealisme Atau nilai-nilai Keyakinan Yang dianud Dan diyakini Padahal Semua anggota tubuh Tersebut Kelak akan menjadi Saksi Atas segala Perbuatan masing-masing Di padang Mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Pada hari ini Kiamat Kami tutup Mulut-mulut mereka Dan berkatalah Kepada kami Tangan mereka Dan memberi Kesaksian kaki mereka Terhadap apa yang Dahulu mereka lakukan Di dunia dahulu Quran surat yasin Ayat 65 Apabila seseorang Menjalankan Suatu tindak Maksiat Maka sebenarnya Ia melakukan Maksiat itu Dengan menggunakan Anggota badannya Orang yang Seperti ini Sejatinya Telah menyalahgunakan Nikmat anggota tubuh Yang telah Dianugerahkan Allah pada dirinya Dalam bahasa lain Dapat dikatakan Ia telah berhianat Atas amanah Yang telah Diberikan kepadanya Sesungguhnya Orang yang mendengar Seseorang Yang mengumpat Orang lain Adalah bersekutu Di dalam dosa Dengan orang Yang berkata itu Dan dia Juga dikira Salah satu Daripada dua orang Yang mengumpat Oleh karenanya Menjaga telinga Adalah pekerjaan Yang memerlukan energi Dan kesungguhan Yang kuat Dan gigi Para ulama Menyepakati Bahwa cara mudah Meninggalkan Maksiat Yang berfaidah Di antaranya Menjaga mata Menjaga telinga Menjaga lidah Menjaga perut Menjaga kemaluan Menjaga tangan Dan menjaga kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Orang yang berhijrah Dengan sebenarnya Ialah orang yang berhijrah Dari kejahatan Dan peperangan Yang sebenarnya Ialah orang yang Memerangi hawa nafsunya Hadis riwayat Bukhari Muslim Bukhari Muslim Kalau seandainya Kita ingin menjadi Ahli tahajud Kita harus berlatih Untuk bangun Ketika malam Iya Sepertika malam Pertama mungkin Bangun itu Akan jadi sulit Kita harus pakai alarm dulu Kita minta orang Membangunkan kita dulu Gitu ya Tetapi setelah Berjalan Beberapa lama Itu Badan kita itu Metabolismenya Semuanya Insya Allah Akan terbentuk Dan kita akan bangun Tanpa alarm sekalipun Karena memang sudah terbiasa Ahli tahajud itu Tidak perlu lagi Kemudian pakai alarm Dan lain-lain Dia sudah masuk Kedalam Metabolismenya Yang nanti akan membangunkan Atau dalam bahasa yang lainnya Allah Yang membangunkan kita Karena apa? Karena kita Mencintai Amal-amal baik kita itu Yang disandarkan Kepada Perintah Allah Nah Ini yang kita harus Biasakan Karena kalau yang dibiasakan Keburukan-keburukan Naudzubillah bin Zalik Syaitan-syaitan Akan kemudian Menjadi sahabat-sahabat kita Naudzubillah Tinggal kita memilih Mana yang kita pilih Apakah jalan yang bersyukur Yang kemudian Orang-orang soleh Yang menjadi teman-teman kita Yang kemudian Para malaikat Yang kemudian Selalu mendoakan kita Yang Allah selalu hadir Kemudian melindungi kita Atau menjadi teman-teman Orang-orang yang buruk Dimana bersahabat Dengan syaitan Dimana kemudian Jalannya pun Jalan yang kufur Janganlah Kita membiasakan diri Kepada kebiasaan-kebiasaan Yang buruk Ingat Intinya adalah Kita akan rugi Dengan waktu ini Demi waktu Kata Allah Demi masa Seluruh orang Masuk dalam kerugian Kecuali Ila Alladzina amanu Kecuali orang-orang yang beriman Yang keimanannya ini Kafah Kepada Allah Komprehensif Menyeluruh Terintegrasi Kepada Allah Yang kemudian Diimplementasikan kepada Amal soleh Yang kemudian Amal-amal solehnya ini Dia tidak sendirian Dia bersama-sama Dan saling Menasehati Dalam yang Hak Tawasobil Hak Dan kemudian Berpesan Kepada segala Sesemuanya Untuk Bersabar Tawasobil Sober Nah inilah Dimana kita akan Masuk dalam orang-orang Yang beruntung Jangan anggap Remeh Dosa-dosa kecil Karena kalau Dibiasakan Dosa-dosa kecil ini Kita lakukan Akan membawa kita Kepada Dosa-dosa yang besar Dan ketika Dosa-dosa besar ini Kita lakukan Dosa-dosa ini Akan dianggap Biasa Dosa-dosa yang Dianggap biasa Mengerikan sekali Sebagaimana kalau kita Lihat Di umat-umat terdahulu Di zaman Nabi Lut Homoseks Lesbian Dan lain-lainnya Dianggap biasa Ya Di zaman Jahiliah Bagaimana Mengubur Bayi perempuan Dan lain-lain Dianggap Biasa Ya Perjudian Mesir Segala sesuatu Yang Mendatangkan Motorot Seperti Mabuk-mabukan Kemudian Berhubungan Dengan wanita Yang bukan Mahrumnya Itu dianggap Biasa Nah inilah Hal-hal yang dianggap Biasa inilah Yang kemudian Mesti kita jauhi Sesuatu yang dianggap Buruk Yang dianggap Biasa inilah Yang kemudian Harus kita Jauhi Karena itu akan Membentuk Tadi perilaku Keseharian kita Membentuk sifat kita Menjadikan karakter kita Dan A'udzubillah Minjali Akan Membentuk Nasib kita Nanti Jauhi Mari kita berdoa Pak Mirsat A'udzubillah Minjali Bismillah Minjali 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 Ya Allah 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 Subhanamalikul Kudusus Salamu Mu'minul Mu'aymin Azizul Jabbarul Mutakabbir Ya Allah Jauhi Kami dari Perbuatan-perbuatan Yang buruk Ya Allah Jauhi kami Dari bala Bencana Dan marah Ya Allah Jauhi kami Dari orang-orang Dari kumpulan Orang-orang Yang selalu Mempengaruhi Kami terhadap Perilaku-perilaku Buruk Ya Allah Ya Allah Masukkanlah kami Kedalam golongan Orang-orang yang soleh Yang insya Allah Langkahnya Selalu menuju Surgamu Ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami Orang-orang yang Engkau ridhoi Yang engkau cintai Amin Ya Rabbal Alamin Tidak ada yang lebih baik Dari saya yang berbicara Ataupun yang mendengarkan Karena yang lebih baik Di sisi Allah Adalah yang mengamalkan Saya Erich Yusuf Bilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax